Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan tentang apa saja yang kita lakukan saat setelah menginstall sebuah sistem operasi dan saat ini kita sudah menginstall banyak kali program program pendukung yang biasa saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari disini ada banyak untuk editing dokumen ada microsoft office kemudian ada foxheet dari pemutar musik sudah ada kemudian ada editing foto atau video juga sudah ada putar video juga sudah ada untuk sekarang mungkin disini saya akan rapihkan dulu untuk icon yang ditampilkan di desktop misalkan yang corel ini dan ini saya hapus ya dan yang belum muncul disini misalkan ada ada photoshop belum muncul misalkan untuk desktop ini sudah ada yang belum muncul misalkan apa lagi yang kiranya akan sering saya gunakan oke gitu ya mungkin sudah cukup untuk posisi jadi untuk sekarang juga saya akan menginstall masih tema installation program dan aplikasi saat setelah menginstall sistem operasi jadi ada beberapa lagi program-program yang akan saya install dan untuk kali ini saya ingin menginstall sebuah aplikasi kalau kemarin kita aplikasinya untuk editing foto nah untuk sekarang saya ingin menginstall aplikasi yang berhubungan dengan editing video karena disini saya juga terkadang membuat beberapa video-video itu mau tutorial ataupun hiburan yang berhubungan dengan video intinya yang dapat kalian bisa saksikan nanti untuk hasil dari editing video saya itu ada di channel yang lain di youtube jadi bisa kalian cari untuk hasil editing videonya kita juga istilahnya sudah buat sebuah ekstrakulikuler yang berhubungan dengan editing video tersebut yang bisa kalian kunjungi dengan mengetikan kata kunci di youtube yaitu umi smkcjangkar umi smkcjangkar jadi kalau kalian mau lihat hasil-hasil dari editing video saya itu bisa kalian lihat disana oke jadi untuk sekarang juga disini komputer masih belum terpasang aplikasi yang berhubungan editing video makanya saya akan pasang oke untuk selanjutnya disini oh iya saya akan ganti dulu desktop ini udah sedikit bosan silahkan disini saya udah copykan profile saya yang istilahnya di belakang layar eh ah loh gak lumayan lah ya jadi supaya original untuk hasil video ini juga masih punya saya ya punya saya untuk editing video disini saya akan cari di program multimedia ya oh iya ini corel jadi untuk aplikasi editing video yang pertama yang akan saya install disini adalah corel video corel video studio yang kebutuhan disini yang sudah saya copy atau yang sudah dapatkan yang 9 64 beta jadi untuk install yang corel x9 jadi kalau kalian suka bingung bisa kalian searching juga sama ya seperti yang dulu-dulu di searching di google ataupun kalau males atau ingin kalian butuh corel video nanti saya akan coba disisipkan linknya di description oke jadi untuk corel video studio salah satu jadi ini hampir sama dengan editing foto atau yang berupa vector ya maaf yang corel draw ya yang corel draw jadi ini adalah yang corel video ini khusus videonya ya sama dari vendor corel untuk installation corel video studio kalian bisa buka di bagian setup ya tinggal dibuka double click oke tunggu kemudian untuk dialog seperti biasa installation kita yes oke untuk prosesnya juga nanti ini akan sedikit lebih lama karena emang file-nya juga ini begitu besar ya jadi nanti kita sedikit bersabar lagi ini untuk dialognya yang pertama di agreement seperti biasa kita accept ya kemudian untuk enable experience-nya misalkan ini untuk komentar ya saat kalian menggunakan program corel jadi nanti disinkronkan dengan sistem saat terkoneksi internet ke server corel misalkan oke saya enable-kan saya setuju kemudian untuk settingannya disini misalkan united state kemudian produk update-nya disini saya uncheck ya kemudian disini juga ada media tambahan halimedia splitter misalkan oke saya akan coba yang di install jadi ini juga saya install disini tempat penginstallannya di program file yaudah jadi untuk selebihnya disini sudah selesai nah dan juga ini jangan lupa 3,7 require jadi untuk install video corel membutuhkan kurang lebih 3,7 giga ya disini kebetulan saya masih banyak yang cek oke jadi kita langsung install now ya tunggu beberapa unit ya oke seperti biasa disini we want to change jadi untuk meningkatkan performa dan juga install supaya lebih cepat kita change kubasic ya window 7 basic oke oke ini sudah finish ya oke jika sudah disini tinggal di di dijalankan ya dijalankan kita pilih corel video studio x9 ya coba ini ada ketentuannya di oke saja ya untuk pertama kali disini kita pilih register letter continue oke disini waktunya sudah mulai maghrib penampuan keburu oke jadi ini tampilan pertama di koreal ya koreal video kolom lebih seperti ini jadi untuk mulai latihan editingnya kita abaikan saja nanti karena ini kita akan fokus ya sama instalasi jadi untuk menyelesaikan dulu proses instalasi jadi ini langsung di close dulu oke jadi untuk pertama disini saya punya koreal video studio yang trial ya cuma disini saya download juga dengan bawaan dari websitenya ada serial number ya jadi nanti sekalian diaktifasi untuk disini kita pilih adalah dari purchase kemudian kita pilih kita jalankan terlebih dahulu untuk key gainnya seperti biasa disini nanti kita pilih yang berarti kita gunakan adalah koreal video studio koreal video yang ini yang ultimate ya kebetulan yang punya saya yang ultimate kemudian generate kemudian copy kan biasa di paste ya eh disini kita kontak koreal oh disini ya maaf maaf ini ya saya nggak lihat oke nah ini jadi untuk ini kita langsung sama dengan yang di koreal draw kita juga dimasukkan installation kodenya 8T 87 HM TT 8 kita lihat activation nya kemudian copy di paste seperti biasa dan continue thank you eh jadi udah selesai di close jadi untuk installation udah complete kalau mau dicoba lagi ya tinggal dibuka oke yang koreal video studio ultimate x9 ya eh oke nah ini udah jadi nanti ini kita udah siap mau edit video ya bebas kita close lagi dan selesai ya jadi untuk hari ini kita akan hanya menginstall koreal video studio ya tepat yang versi x9 ya sekian yang dapat saya sampaikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jawaban Terima kasih.